Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas materi dan soal-soal matematika kelas 5 SD Kruklung Merdeka Buku Matematika volume 1 Ada pun materi dan soal-soal yang kita akan bahas adalah di bab 3 Tentang perkalian bilangan desimal di halaman 35 Ayo jelaskan cara menghitung 2,1 x 2,3 dalam bentuk vertikal Di sini ada 2 cara Ini seperti biasa 3 x 1 3, 3 x 2 6 2 x 1 sama dengan 2 dan 2 x 2 4 Kita jumlahkan ke bawah 3 6 x 2 8 4 Kemudian kita hitung komanya di sini ada 2 angka di belakang koma yaitu 1 dan 2 Kita hitung dari belakang Jadi 1, 2 sehingga komanya kita letakkan di sini 4,83 Kemudian dengan cara ini juga 2,1 ini kita kalikan 10 Sehingga menjadi bilangan bulat yaitu 21 2,3 x 10 sama dengan 23 Lalu kita kali biasa Yaitu 1 x 3 3 2 x 3 6 1 x 2 2 2 x 2 4 Lalu kita jumlahkan ke bawah Hasilnya 483 Setelah itu kita kali dengan 1 x 100 Sini hasilnya juga 4,83 Kita pindah di bagian nomor 2 Berapa luas dari sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang Yang memiliki lebar 2,4 meter dan panjang 3,1 meter Pertanyaan pertama tulislah kalimat matematikanya Jadi kalimat matematikanya ini tinggal kita kalikan 2,4 x 3,1 2,4 x 3,1 Untuk menjawab bagian soal nomor 1 Nomor 2 Hitunglah jawab kamu dalam bentuk vertikal di bawah ini 2,4 x 3,1 kita kali dengan cara vertikal Nah seperti ini Lalu kita kali 1 x 4,4 Tulis di bawahnya 1 x 2,2 Tulis di bawah 3 x 4,12 Tulis 2, simpan 1 Lalu 3 x 2,6 Tambah 1 yang disimpan tadi Adalah 7 Lalu kita jumlahkan ke bawah Jumlah ke bawah 4 2 tambah 2,4 Dan ini adalah 7 Sekarang kita letakkan komanya Karena ini kita hitung Ini kita hitung dari belakang Satu angka Dua angka Jadi ada dua angka di belakang koma Sehingga kita hitung Dua angka dari belakang Letak koma berada di sini Menjadi 7,44 Nah komanya berada di antara 7 dan 4 Sekarang cara lain Ini kita gambarkan persegi panjang itu Baru kita ambil Satuan yang 1 meter persegi Di sini ada 6 1,2,3,4,5,6 Sehingga di sini 6 x 1 meter persegi Adalah Kita jawab Kemudian yang 0,1 meter perseginya ini Ada 14 Kita hitung ini Yang kotak ini ada 14 Ini 1,2,3,4 Ini juga 4 8, ini 12 Sehingga di sini Kita kali 14 x 0,1 Jadi ada 14 ini Dimana setiap Satu kotak ini Luasnya 0,1 meter persegi Hasilnya sama dengan 1,4 Jadi 14 x 0,1 1,4 Kemudian ada lagi Yang paling kecil ini Yang kotak kecil Ada 4 Yang kotak kecil Yaitu kotak 0,01 meter persegi Ada 4 Sehingga di sini Kita kali 4 x 0,01 Sama dengan 0,04 Lalu kita jumlahkan ke bawah 6 x 1,4 Tambah 0,04 Sama dengan 7,44 Nah jadi Luas Taman bunga ini tadi adalah 7,44 meter persegi Berikutnya kita akan mengerjakan Soal latihan Soal nomor 1 Kita jawab 1,2 x 2,4 Ini kita Pakai cara Bentuk vertikal Atau cara bersusun 4 x 2 8 4 x 1 4 2 x 2 4 Tulis di bawah 4 2 x 1 2 Lalu kita jumlahkan ke bawah 8 4 x 4 8 Ini 2 Kita lihat komanya Di sini kita hitung dari belakang 1 angka 2 angka Berarti dari belakang juga kita hitung 1,2 Berarti komanya di sini Antara 2 dan 8 2,88 Jadi hasilnya ini adalah 2,88 Berikutnya nomor 2 8,6 x 1,3 Kita mulai ini dulu 3 x 6 18 Tulis 8 Simpan 1 3 x 8 24 Tambah 1 25 1 x 6 6 1 x 8 8 Kita jumlahkan ke bawah Ini 8 5 tambah 6 11 Tulis 1 Simpan 1 Di sini 1 tambah 2 Tambah 8 Sama dengan 11 Sekarang meletakkan koma Kita hitung dari belakang 1 angka 2 angka Berarti 1 angka 2 angka Dari belakang Berarti komanya di sini Yaitu 11,18 Nah kita jawab di sini Hasilnya 11,18 Nomor 3 6,4 x 3,5 Ini dulu 5 x 4 20 Tulis 0 Simpan 2 5 x 6 30 Tambah 2 32 Kita tulis semua 3 x 4 12 Tulis 2 Simpan 1 3 x 6 18 Tambah 1 19 Jumlahkan ke bawah 0 4 3 Tambah 9 12 Tulis 2 Simpan 1 1 tambah 1 2 Berikutnya Nomor 4 2,5 x 2,8 8 x 5 40 Tulis 0 Simpan 4 8 x 2 16 Tambah 4 20 2 x 5 10 Tulis 0 Simpan 1 2 x 2 4 Tambah 1 5 Jumlahkan ke bawah 0 0 7 Jadi 2 tambah 5 7 Sekarang kita letakkan komanya Ini ada 2 angka 1,2 Jadi hitung lagi disini 1,2 Berarti komanya Di antara 7 dan 0 Angka 0 Di belakang koma ini Tidak ada artinya Sehingga jawabannya Cukup kita tulis disini Adalah 7 Berikutnya Nomor 5 Yaitu 0,2 x 1,6 6 x 2 12 Tulis 2 Simpan 1 6 x 0 0 Tambah 1 1 1 x 2 2 1 x 0 0 Jumlahkan ke bawah 2 1 tambah 2 3 Ini 0 Hitung komanya Ini ada 2 angka Di belakang koma Berarti kita hitung dari sini 1,2 Sini letakkan koma 0,32 Berikutnya Nomor 6 0,8 x 2,5 5 x 8 40 Tulis 0 Simpan 4 5 x 0 0 Tambah 4 4 2 x 8 16 Tulis 6 Simpan 1 2 x 0 0 Tambah 1 1 Jumlahkan ke bawah 0 0 4 tambah 6 10 Tulis 0 Simpan 1 1 tambah 1 2 Hitung komanya Ini ada 2 angka 1 Selalu dari belakang hitungnya 2 1 2 Berarti komanya letaknya di sini 2,00 0 yang ada di belakang koma ini Bisa dihapus Menjadi hasilnya 2 Jadi kita jawab di atas Sama dengan 2 Itulah pembahasan kita Mudah-mudahan ada manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh